Waton istimewa ini dikenal memiliki kemampuan mudah bergaul dan beradaptasi. Anda yang lahir dengan waton ini diibaratkan seperti lakuning banyu, memiliki ketenangan layaknya air, murah hati, dan murah rejeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga pintu rejeki dan keberuntungan selalu terbuka untuk Anda. Amin, amin, yarobal alamin. Alun Firmasah Channel, kali ini akan membahas tentang 16 waton ini akan dihantam rejeki geden di tahun 2024, Ramalan Brimbon Jawa. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalah artikan tentang konten di channel Ramalan ini, karena hanyalah segedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhan lah yang maha mengetahui dan maha segalanya. Ya, sahabatku yang baik, menurut Ramalan Brimbon Jawa, tahun 2024 diakini akan menjadi tahun penuh berkah dan rejeki geden bagi sejumlah waton. Selain dengan usaha keras, keberuntungan seseorang juga bisa didapat dengan melihat waton yang dimiliki. Waton seseorang bisa menggambarkan seperti apa keberuntungan yang akan didapat, termasuk dalam hal rejeki. Dalam memprediksi nasib di tahun 2024, kita juga bisa melihat dengan menggunakan waton. Namun demikian, 16 waton yang ada di bawah ini hanya hitungan dari manusia biasa, di mana hanya sang maha penciptalah yang mengetahui segalanya. Ya, sahabatku yang baik, berikut ini adalah deretan 16 waton yang akan dihantam rejeki geden di tahun 2024, menurut Ramalan Brimbon Jawa. 1. Waton Senenlegi Sahabatku yang baik, Waton Senenlegi memiliki jumlah neptu 9, terdiri dari hari Senen 5 dan Pasaranlegi 4. Menurut Brimbon Jawa, Anda yang lahir dengan Waton Senenlegi memiliki watak lakuning angin. Waton ini memiliki kemampuan luar biasa untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang-orang yang baru dikenal. Selain memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, Waton ini juga merupakan sosok yang multitasking, sehingga mampu melakukan tugas-tugas dalam waktu yang sama. 2. Waton Minggu Wage Waton istimewa ini memiliki jumlah neptu 9, terdiri dari hari Minggu 5 dan Pasaran Wage 4. Waton Minggu Wage ini dikenal cukup cerdas, baik secara emosional ataupun intelektualitasnya. Kemurahan hati dan ketenangannya membuatnya jarang didekati oleh orang jahat, sehingga Waton ini cenderung memiliki kehidupan yang damai dan tenang. Secara umum, Anda pemilik Waton ini dipercaya akan sukses dalam menjalankan karir. 3. Waton Minggu Paing Waton Minggu Paing memiliki jumlah neptu 14, terdiri dari hari Minggu 5 dan Pasaran Paing 9. Sahabatku yang baik, Waton istimewa Minggu Paing ini termasuk golongan orang pendiam. Waton ini ternyata berwawasan luas dan sangat cerdas serta teliti. Sahabatku yang baik, menurut Kitab Perimbuan Jawa, Anda yang lahir dengan Waton ini memiliki sifat seperti lakuling rembulan atau bulan yang bersinar. Artinya, Minggu Paing diibaratkan seperti bulan yang bersinar di tengah malam yang gelap. Waton ini juga mampu memberikan inspirasi, bimbingan, atau pemahaman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang mungkin menghadapi kesulitan atau kegelapan dalam hidup. Salah satu ciri khas dari Waton ini adalah cenderung pendiam dan tidak banyak bicara. Namun, Minggu Paing memiliki kecerdasan yang luar biasa. 4. Waton Jumat Kliwon Waton istimewa Anda Jumat Kliwon memiliki jumlah nektu 14. Terdiri dari hari Jumat 6 dan Pasaran Kliwon 8. Waton istimewa Jumat Kliwon dikenal lekat dengan hal-hal mistis. Akan tetapi, Waton istimewa ini juga dikenal memiliki sifat dan watak yang baik. Kebaikan hati dari Waton ini dapat menjadi penenang dan penyejuk bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Memiliki kemampuan berbicara yang baik, suka menolong, serta mudah bergaul. Waton ini juga dikenal sebagai sosok yang loyal, serta pekerja keras. Sehingga tidak menghirankan, jika Waton ini termasuk salah satu dari 16 Waton yang akan dihantam rejeki Geden di tahun 2024 menurut ramalan Primbon Jawa. 5. Waton Rapu Pon Sahabatku yang baik, Waton istimewa Rapu Pon ini memiliki jumlah neptu 14, terdiri dari Hari Rabu 7 dan Pasaran Pon 7. Waton istimewa ini dikenal sebagai sosok yang paling sopan dan santun jika dibandingkan dengan Waton-Waton lainnya. Waton Rapu Pon juga mampu menjadi penenang, bahkan motivator bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga, banyak orang yang menyebut dengan Waton ini adalah pemecah solusi yang baik dan pandai beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sahabatku yang baik, Waton istimewa ini memiliki kesempatan atau lapangan pekerjaan yang cukup luas. 6. Waton Sabtu Legi Sahabatku yang baik, Waton istimewa Sabtu Legi memiliki jumlah neptu 14, terdiri dari Hari Sabtu 9 dan Pasaran Legi 5. Waton Sabtu Legi ini dikenal sangat berjiwa besar, loyal, pandai, ceria, dan tegas. Dan hal inilah yang membuatnya cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi yang baik membuatnya memiliki peruntungan yang baik juga jika menggeluti bidang pemasaran atau komunikasi. Dan hal ini merupakan potensi yang sangat besar berdasarkan watak dan karakteristik dari Waton Sabtu Legi ini. Kemampuan sosialisasi dan komunikasi yang baik yang dimiliki oleh Waton ini akan memberikan keuntungan yang besar dalam kedua bidang tersebut. Dengan kemampuan berkomunikasi dan jaringan yang luas, Waton istimewa Sabtu Legi ini dapat mengembangkan bisnisnya dengan sukses serta dapat mengembangkan mereknya sendiri. 7. Waton Selasa Legi Waton istimewa Anda Selasa Legi memiliki jumlah neptu 8 terdiri dari hari Selasa 3 dan Pasaran Legi 5. Sahabatku yang baik Waton istimewa Selasa Legi memiliki sifat ambisius dan mandiri dibandingkan dengan Waton-Waton lainnya. Menurut Perimbun Jawa, Waton istimewa Selasa Legi ini berada di bawah naungan laguning geni atau orang-orang dengan karakter seperti api. Akan tetapi, Waton istimewa Selasa Legi ini juga dianggap sebagai sosok yang menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga tidak heran membuatnya dikelilingi oleh banyak teman. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diingat oleh Waton Selasa Legi ini yaitu adalah bekerja dengan kiap serta mengontrol sifat buruknya di tempat kerja. 8. Waton Senen Wagi Waton istimewa ini memiliki jumlah neptu delapan terdiri dari hari Senin empat dan pasaran wagi empat. Sahabatku yang baik, Waton istimewa Senen Wagi ini dinilai keras dan berapi-api baik dalam hal positif maupun negatif. Waton istimewa ini diharapkan selalu berhati-hati terhadap rezeki yang sudah diperolehnya. Ada baiknya untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru atau keluar dari zona nyaman. Dan yang pasti, Waton istimewa ini adalah salah satu dari 16 Waton yang akan dihantam rezeki geden di tahun 2024 menurut Ramalan Primbon Jawa. 9. Waton Selasa Pahing Waton istimewa Selasa Pahing ini memiliki jumlah neptu 12 terdiri dari hari Selasa 3 dan pasaran Pahing 9. Sahabatku yang baik, Waton istimewa ini terlihat mempesona dan tampak berwibawa. Memiliki karakter yang unik dan tidak dimiliki oleh Waton-Waton lainnya. Menurut Kitab Primbon Jawa, Waton ini dikenal dengan watak yang disebut aras kembang. Memiliki aura yang mempesona tampak berwibawa. Akan tetapi, cenderung mudah marah. Primbon Jawa memprediksi, Waton istimewa Selasa Pahing ini memiliki keberuntungan dalam hal bisnis karena memiliki bakat dalam mengelola usaha dan seringkali mendapatkan kesuksesan dalam bidang tersebut. Namun, Waton ini harus tetap berhati-hati terhadap kecenderungan untuk mengambil suatu resiko yang berlebihan. Waton ini juga harus mampu menghadapi tantangan impulsif dan harus mampu mengelola keuangannya dengan bijaksana agar tetap dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. 10. Waton Senen Gliwon Waton Senen Gliwon memiliki jumlah neptu 12 terdiri dari hari Senen 4 dan pasaran Gliwon 8. Sahabatku yang baik, Waton istimewa ini memiliki IQ di atas rata-rata dan berwawasan luas. Waton istimewa Senen Gliwon memiliki watak mirip aras kembang dan rakam macan ketawan. Artinya, Waton ini memiliki sifat mudah panik sehingga sangat berhati-hati. memiliki IQ yang baik serta berwawasan luas yang dimiliki oleh Senen Gliwon membuatnya sangat cocok bekerja pada bidang perencanaan. Selain itu, dengan kemampuan pendukung lainnya yang dimiliki oleh Waton istimewa ini terdapat banyak kesempatan pekerjaan yang bisa ia pilih dan terus bersinar. Waton istimewa Senen Gliwon juga memiliki kecenderungan untuk menjadi pemimpin atau pengambil keputusan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, bidang-bidang seperti manajemen, pemasaran, dan konsultasi dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Waton istimewa ini. Waton istimewa ini memiliki jumlah neptu 12 terdiri dari hari Minggu 5 dan pasaran pon 7. Menurut kitab Primbon Jawa Kuno, Anda yang lahir pada Waton istimewa Minggu Pond ini cenderung memiliki watak seperti ponco sudo bumi kapetak atau orang yang aktif, bekerja keras, tekun, dan memiliki mental yang kuat. Waton istimewa ini dikenal, tidak bisa diam, dan harus selalu ada sesuatu yang dikerjakan. Sahabatku yang baik, Waton istimewa ini mampu mencairkan suasana sekitar agar menjadi lebih santai dan asik. Waton ini juga cenderung mampu mengatasi tantangan dan perubahan yang muncul dalam pekerjaannya serta dapat mengatasi masalah dengan cepat dan efisien. Kreativitas dan inovasi juga merupakan salah satu ciri khas dari Waton istimewa ini sehingga seringkali mampu menemukan solusi unik untuk menghadapi masalah yang kompleks. Keberanian dari Waton istimewa ini juga membawa pengaruh positif dalam mengambil resiko yang terukur menjadikannya potensial dalam meraih kesuksesan besar dalam dunia bisnis. 12. Waton Rabu Leki Waton Rabu Leki memiliki jumlah neptu 12 terdiri dari hari Rabu 7 dan Pasaran Leki 5. Sahabatku yang baik Waton istimewa ini memiliki banyak teman dan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Memiliki jiwa sosialisasi yang baik serta berwawasan luas. Waton istimewa ini memiliki kesempatan besar untuk membangun usahanya sendiri dengan wawasan luas yang mereka miliki. Namun yang perlu diingat dari Waton istimewa ini adalah harus menjadi orang yang selalu bersyukur meskipun rezeki yang diterimanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun di tahun 2024 ini Waton ini adalah salah satu Waton yang dihantam rezeki Geden menurut ramalan Perimpun Jawa. 13. Waton Kamis Wage Sahabatku yang baik Waton Kamis Wage memiliki jumlah neptu 12 terdiri dari Hari Kamis 8 dan Pasaran Wage 4. Secara umum Waton ini memiliki watak yang baik hati selalu berlapang dada ketika mengalami kesusahan dan penderitaan. Waton istimewa ini dikenal sebagai orang yang pendiam namun pemberani. Menurut Perimpun Jawa Waton ini juga dikenal dengan ambisinya yang tidak pernah padam dan tidak terhalang oleh apapun demi mencapai suatu tujuan. Sahabatku yang baik Waton istimewa Kamis Wage laki-laki atau perempuan terkenal ahli dalam mencari uang termasuk untuk memenuhi kebutuhan sandang pangannya. Sehingga tidak heran Waton ini adalah termasuk salah satu 16 Waton yang akan dihantam rezeki Geden di tahun 2024. 14 Waton Rabu Pahing Sahabatku yang baik Waton istimewa Rabu Pahing ini memiliki jumlah neptu 16 terdiri dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing 9. Sahabatku yang baik Waton istimewa ini memiliki karakter tenang dan tidak mudah marah. Memiliki sifat yang baik suka menolong dan mudah beradaptasi serta memberikan atmosfer bahagia pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut Perimpuan Jawa banyaknya sifat baik dari Waton istimewa ini dikategorikan ke dalam salah satu Waton istimewa. Ini dikarenakan menurut kepercayaan masyarakat Jawa Rabu Pahing menjadi hari pertemuan antara Cakra dan Jantung. Waton istimewa Rabu Pahing ini memiliki potensi yang besar untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kreatif. Pemikiran kreatifnya bisa menjadi aset berharga dalam seni, desain, atau bahkan dunia hiburan. Oleh karena itu, Anda pemilik Waton istimewa ini disarankan lebih bersemangat lagi dalam mengecer fashion-nya dengan tekun dan gigih. Akan tetapi, yang harus Anda ingat adalah Waton ini harus berhati-hati terhadap kodaan dan perasaan terlalu baik terhadap orang lain. Karena terkadang, hal ini dapat dimanfaatkan oleh orang lain demi keuntungan mereka sendiri. 15 Waton Kamis Kliwon Sahabatku yang baik, Waton istimewa ini memiliki jumlah nektu 16 terdiri dari hari Kamis 8 dan pasaran Kliwon 8. Waton istimewa ini dikenal memiliki kemampuan mudah bergaul dan beradaptasi. Anda yang lahir dengan Waton ini diibaratkan seperti Lakuning Banyu. Memiliki ketenangan layaknya air, murah hati, dan murah rezeki. Waton Kamis Kliwon dikategorikan sebagai sosok periang dan memiliki kebaikan hati tanpa batas. Menurut Perimbuan Jawa, Waton istimewa Kamis Kliwon ini dikenal sebagai sosok yang penyabar serta memiliki empati yang tinggi atas situasi yang ada di sekitarnya. Dari beberapa sifat baik yang dimiliki oleh Waton ini membuatnya tumbuh menjadi orang yang tidak mudah menyerah dan mudah bergaul. 16. Waton Rabu Pon Waton istimewa ini memiliki jumlah neptu 14 terdiri dari Hari Rabu 7 dan Pasaran Pon 7. Menurut Kitab Perimbuan Jawa kuno, Waton istimewa Anda memiliki watak seperti lakuning rembulan. Artinya, memiliki kemampuan untuk menerangi hati orang lain serta mampu menjadi motivator bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. sahabatku yang baik, berdasarkan interpretasi neptu, keberhasilan finansial seseorang tidak hanya tergantung pada faktor astrologi atau tradisi. Namun, lebih pada upaya, pengetahuan, dan strategi yang diterapkan dalam mengelola keuangan serta peluang yang ada. Penting untuk menjaga sikap positif dan kerja keras dalam mengelola rezeki. Semua individu memiliki potensi untuk menciptakan peluang, mengembangkan keterampilan, dan mencapai keberhasilan finansial melalui kerja keras, inovasi, serta manajemen keuangan yang bijaksana. Ya, sahabatku yang baik, demikian urayan konten kita kali ini tentang 16 petun ini akan dihantar merjeki keden di tahun 2024, Ramalan Perimbun Jawa. Semoga urayan ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sebagai penutup, Mimin mendoakan agar Anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan keberuntungan. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, Wabilahi Taufiq Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.